Hai moms, kembali bersama saya hari ini, saya Adianti Rexoprojo, Pre-Natal Post-Natal Trainer Certified. Kali ini saya ditemenin Tika, kita berdua akan memberikan demo gerakan-gerakan latihan yang paling efektif menurut aku, menggunakan dumbbell untuk latihan secara strength training. Jadi kita sudah mau strength training pakai dumbbell buat ibu hamil yang bernama Tika ini. Nah moms, dumbbell itu banyak pilihannya of course, misalnya belum pernah latihan dumbbell, kita coba aja pakai satu kilo dua aja, jadi nggak perlu berat-berat dulu. Tapi memang kenapa aku sangat percaya dengan strength training, karena memang pada dasarnya mums, para mums itu harus tetap melatih untuk menjaga muscle mass-nya selama kehamilannya. Nah kita punya empat gerakan, tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk video ini. Gerakan yang pertama, gerakannya cukup menjelaskan yaitu bicep curl, jadi fokusnya adalah di bicepnya Tika nanti. Sedikit tips, misalkan udah merasa kayaknya dumbbellnya terlalu enteng, tidak ada salahnya untuk coba naikkan beratnya, mungkin kedua, mungkin ketiga, atau memang udah terbiasa ngangkat, boleh coba 5 kilo kalau memang udah terbiasa pakai. Tapi ingat, selalu dengarkan dirinya, kalau memang sudah capek tidak usah dipaksa. Oke moms, gerakan kedua kita akan melakukan shoulder press. Kalau misalnya memang merasa berat, boleh sedikit micro band on the knee. Jadi pasang kuda-kudanya, squeeze your butt, tangannya ditaruh di samping kedua di shoulder. Gerakan ketiga, kita akan melakukan tricep extension. Memang fokusnya lebih banyak di upper back atau di upper body, untuk menguatkan shoulder kita nantinya atau punggung, supaya bisa menopang ketika kita gendong dan habis melahirkan nantinya. Oke, posisinya mungkin manduk ke samping biar bisa dilihat oleh moms di rumah. Micro band on the knee, squeeze your butt, tangannya ditaruh di samping. Ingat, bayangkan kayak ada sebuah pinsil di bawah ketiak kita, jadi harus di-squeeze. Jadi, pinsilnya nggak boleh jatuh ya moms. Gerakan terakhir dari dumbbell workout untuk peranatal ini, sebenarnya bisa banget membantu moms sering merasakan atau mengalami yang namanya keram. Keram di betis itu kan luar biasa ya rasanya ya moms. Kamu sering ngerasain nggak Tick? Sakit banget bisa sampai kebangun biasanya di malam hari. Nah, biasanya memang mungkin otot-otot di betis kita itu kaku, jarang dipakai stretching, atau misalnya moms lebih banyak duduk di kantor, jarang berdiri. Nah, itu bisa sekali membuat jadinya sering keramnya terjadi tersebut. Nah, gerakan ini sangat mudah tapi juga dapat menaikkan heart rate juga. Boleh posisinya mungkin di samping biar bisa dilihat. Tick. Nah, gimana moms? Empat gerakan tadi bisa dilakukan. Bisa mulai dari yang enteng dulu. Kalau misalnya memang tidak yakin dan tidak punya dumbbell di rumah, bisa diganti dengan botol air mineral. Masing-masing pegang satu, itu sudah cukup bisa melatih kita secara strength training juga. Nah, pastikan sebelum melakukan olahraga apapun, mendapatkan lampu hijau dari dokter, melakukan pemanasan kurang lebih 5-8 menit. Mungkin dengan bisa berjalan-jalan di tempat, atau juga melakukan stretching-stretching kecil atau dynamic workout ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share dari video ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.